Putri Harum dan Kaisar Jilid X. Dalam pada itu karena sudah terlepas tali pengikatnya, semangat Bun Tayelay menjadi terbangkit, saat itu seorang jago pengawal keraton lagi menubruk ke arahnya, sedikit Tayelay mengegos, berbareng tangan kirinya membalik menggablog ke iga kanan orang, maka terdengarlah suara keraat, dua tulang iga orang itu telah patah dihantam. Melihat betapa lihainya Bun Tayelay, para jago-jago pengawal yang lain menjadi jori tak berani maju. Suko, lepas kita terjang keluar seru hai tong. Apakah para saudara sudah datang semua tanya Tayelay? Belum, hanya siawati seorang diri, sahut hai tong. Tayelay tak berkata lagi, ia hanya mengangguk. Luka di lengan kanan dari pahanya ternyata masih parah dan gerak-geriknya belum meluasa, terpaksa dengan bersandaran hai tong mereka berjalan menuju ke pintu ruangan itu. Ketika 4-5 jago pengawal coba merangsak maju, namun kesemuanya dapat ditahan oleh seru ling emas hai tong. Setelah dekat pintu keluar, Mun Chiaw Chong sudah memapak maju. Tinggal saja di sini bentaknya segera sambil pedangnya terus menusuk ke perutnya Bun Tayelay. Karena gerak-geriknya masih kaku, Tayelay tak sempat menghindari, terpaksa ia pun membarengi menyerang, dengan kedua jari tangan kiri secepat kilat ia tutup kedua mati musuh dengan tipu jililong jiocu atau dua naga berebut mestika. Karena itu, terpaksa Chiaw Chong menarik kembali senjatanya untuk menangkis, dan mau tak mau ia pun memuji, bagus begitulah, kedua orang itu sama cepat dan sama tangkasnya hingga sekejap saja mereka sudah saling gebrak 7-8 jurus. Tapi Bun Tayelay hanya menggunakan sebelah tangan saja, yakni tangan kiri, gerak-gerik kakinya pun tak bebas, dengan sendirinya akhirnya ia menjadi payah, maka setelah beberapa jurus lagi, ia telah kena digebelak sekali pundaknya oleh Tio Chiaw Chong hingga tak bisa berdiri tegak lagi, ia jatuh terduduk, di lain pihak, sambil menempur musuh Hai Tong Sembari memikir juga, hidupku seterusnya hanya akan menderita saja, hari ini biar aku, korbankan jiwaku untuk menolong keluar suko, dengan meminjam tangan cakar alap-palap ini untuk menghabiskan sisa hidupku, dengan begitu agar suso tahu bahwa aku Ie He Tong bukanlah manusia yang tak berbudi. Kalau aku korbankan jiwa untuk kebahagiaannya, rasanya mati pun tidak cuma-cuma nyata karena cinta sepihak, daripada terus menderita batin. Dalam keadaan begini Hai Tong menjadi nekat. Maka setelah ambil keputusan itu, saat itu dilihatnya Bun Tai Lei jatuh terpukul oleh Tio Chong, tanpa pikir lagi Hai Tong baliki serulingnya terus menghantam, serangan ini membuat Tio Chong mau tak mau harus menangkisnya. Dengan begitu keadaan Bun Tai Lei jadi sedikit longgar hingga ia sempat merontak bangun lagi, mendadak ia baliki tubuh terus menggertak, karena suara geledek itu, para jago pengawal dan opas-opas itu menjadi tertegun hingga tanpa merasa mundur beberapa tindak. Suko, lekas kau lari teriak Hai Tong sambil seruling emasnya berputar kencang, sama sekali ia tak menangkis atau menghiraukan serangan lawan, tapi selalu ia mengincar dan menyerang tempat-tempat berbahaya musuh. Karena kenekadan pemuda ini, seketika Tio Chiao Chong menjadi kewalahan malah hingga terpaksa ia terdesak mundur beberapa tindak. Melihat ada lowongan, cepat sekali Bun Tai Lei menyelingap keluar ruangan itu meninggalkan para siwi yang berteriak-teriak terperanjat karena tawanan penting berhasil lari. Sementara itu Hai Tong yang bertahan mati-matian di ambang pintu, pada tubuhnya berulang-ulang sudah terkena dua tusukan Tio Chiao Chong, tapi pemuda itu masih tetap tak hiraukan diri sendiri, melainkan masih melontarkan tipu-tipu serangan yang mematikan. Hi, apakah sudah bosan hidup? Siapa yang mengajarkan pertempuran kera begini bentak Tio Chiao Chong tak sabar. Hek to meker, memang aku tak ingin hidup lagi, paling baik kalau kau bisa membunuh aku sahut Hai Tong tertawa pedih. Dan setelah beberapa jurus pula, kembali lengan kanan hai. Tong terluka, namun ia gantikan tangan kiri yang memainkan seruling dan sedengkal pun masih tak mau mundur. Tak kala itu para siwi beramai-ramai sudah merubung maju juga, tiba-tiba Hai Tong menubruk pada seorang yang berada paling depan, ketika jago pengawal itu memapak dengan sekali bacokan, ternyata Hai Tong sama sekali tak menghiraukan, sebaliknya serulingnya ditutupkan keras-keras ke dada orang itu, tanpa ampun lagi jago pengawal itu roboh terguling, tapi berbareng itu pun yak kiri Hai Tong juga kena dibacok. Bagai banteng ketataon dan seluruh tubuh berlepotan darah, Hai Tong terus sayun serulingnya melabrak musuh dengan sengit, di bawah sinar pedang dan bayangan golok yang sembar-menyambar, kembali terdengar lagi suara seperti periuk pecah, ternyata batok kepala seorang jago pengawal lain telah remuk dihantam serulingnya. Tapi makin lama lingkaran kepungan para siwi itu makin cilp, di bawah hujan senjata yang gaduh itu, lagi-lagi paha Hai Tong telah kena dihantam toja musuh, karena ini, tak sanggup lagi ia bertahan, ia terguling. Namun begitu, ia tak menjadi gentar, tiba-tiba seruling emasnya dibuangnya sambil tertawa panjang, lalu ia pejamkan matu untuk menantikan ajalnya. Tapi karena berhentinya ini, seketika pula orangnya lantas jatuh pingsan. Pada saat itulah, mendadak di luar pintu ruangan itu terdengar bentakan orang yang keras, tahan waktu semua orang menoleh, ternyata orang itu adalah Bun Tai Lei yang lagi berjalan masuk kembali perlahan-lahan, sikapnya gagah berwibawa, sinar matanya tajam, tapi tiada seorang lain yang dipandangnya sekejap, melainkan terus mendekati Ie Hai Tong yang menggeletak di lantai dengan berlumuran darah itu. Apabila diperiksanya luka Hai Tong yang parah, tak tahan. Lagi jago Hong Hwa Hwa yang perkasa itu mencucurkan air matu, terharu. Ia coba memeriksa pernapasan Hai Tong yang ternyata masih baik-baik, barulah ia rada lega, ia ulur tangan kirinya untuk membangunkan Hai Tong, tiba-tiba ia berpaling terus membentak pula, lekas ambilkan obat luka untuknya di bawah pengaruh Bun Tai Lei yang berwibawa, betul juga ada orang yang telah pergi mengambilkan obat luka. Dengan metuk kepada sendiri Tai Lei saksikan mereka membalut luka Hai Tong serta digotong masuk ruangan dalam, kemudian barulah ia mungkur sambil lulurkan kedua tangannya dan berkata, nah, sekarang kalian ikatlah para siwi itu masih ragu-ragu, tapi sesudah diberi tanda oleh Tio Chiao Chong, kemudian seorang di antaranya mendekati Bun Tai Lei. Takut apa? Kalau aku maukan jiwamu, sejak tadi-tadi sudah beres, masa perlu aku harus membohongi dulu seru Bun Tai Lei melihat sikap orang yang sanksi-sanksi itu. Baru setelah melihat tangan Bun Tai Lei betul-betul tak mau bergerak, siwi tersebut terus memborgonya dan membawanya ke dalam kamar tutupan lagi. Malam itu Tio Chiao Chong keluarkan perintah, bahwa kejadian tadi tidak boleh diuarkan kemana-mana. Siapa yang melanggar, akan dihukum berat. Esok harinya, Tio Chiao Chong sendiri pergi melihat Ie Hai Tong, ia lihat pemuda itu masih tidur dengan nyenyaknya, sesudah menanya kacung yang melayani, barulah diketahui obat dari sin setelah diseduh dan diminumkan Hai Tong. Sore harinya Hai Tong tampak agar segar, Tio Chiao Chong lantas tanya padanya, Guru Musiliok atau Sima Guruku yang berbudi itu ialah Tian Litok Hing Kiap Sima dan bernama Chin, sahut Hai Tong. Betul lah kalau begitu, aku adalah susokmu Tio 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 Chiao Chong, kata Tio Chiao Chong. Hai Tong sedikit mengangguk tanda mengarti. Apakah kau anggota Hang Hwa 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 tanya Tio Chiao Chong pula? Kembali Hai Tong angguk-angguk. Ai, seorang baik-baik begini, kenapa bisa tersesat begitu jauh? Ujar Tio Chiao Chong sambil menghela nafas. Pernah apakah Bun Tai Lai dengan kau? Kenapa kau ingin menolongnya tanpa pikirkan jiwanya Hai Tong pejamkan matel, tak menjawab. Lewat sejenak, barulah ia berkata, dan akhirnya ia dapat kutolong juga, kini matipun aku rela, Hektometer, jengit Tio Chiao Chong mendadak, di bawah tanganku kau pikir bisa menolong orang sesukamu terkejut Hai Tong oleh jawaban itu. Jadi ia tidak berhasil larikan diri ia menegas. Ia bisa larikan diri. Ha, jangan kau mimpi sahut Tio Chiao Chong. Lalu ia berusaha menanya terus, tapi Hai Tong telah pejamkan matanya lagi tak menggubrisnya pula, bahkan tidak antara lama pemuda itu terdengar mendengkur. Tio Chiao Chong tersenyum kewalahan. Sungguh satu pemuda yang keras kepala, katanya. Lalu ia pun pergi. Setiba di kamar sebelah, Tio Chiao Chong ajak SW Itailin, Gian Pekian, Senghing dan beberapa siwi dari Pak Hia antara lain Cucu Im, sama-sama berunding. Setelah memberi perintah seperlunya, masing-masing disuruh mengasoh. Sehabis makan malam, kembali mereka pura-pura memeriksa bun Tai Lei, yang dibawanya ke suatu ruangan. Ruangan itu diterangi dengan lilin-lilin yang besar dan terang. Cahayanya. Kemarin malam, sebenarnya Tio Chiao Chong akan melakukan pemeriksaan sungguh-sungguh pada bun Tai Lei, tapi telah diaduk-aduk oleh Hai Tong. Malam ini, dia akan melakukan pemeriksaan pura-pura, dan sebelum itu, dia telah siapkan bayi hok, barisan pendam, lengkap dengan anak panahnya. Begitu orang-orang Hang Hwa 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 datang menolong, mereka tentu disambut dengan hangat. Tapi semalam-malaman itu, tak ada suatu bayang ampun yang kelihatan datang. Pada hari kedua pagi-pagi sekali, seorang serdadu melaporkan bahwa Ho Ang Ho, Sungai Kuning, telah banjir. Air meluap-luap sampai tinggi. Tio Chong segera titahkan anak buahnya supaya lekas berangkat. Bun Tai Lei dan Hai Tong dimasukkan ke dalam dua buah kereta besar. Tapi baru saja rombongan akan berangkat, datanglah Gokok Tong, Cicheng Lun, Han Bun Tiong dan rombongannya. Atas pertanyaan Tio Chong, Gokok Tong dengan gramnya menuturkan apa yang telah dialami dari orang-orang Hang Hwa 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 Giam Beliok Yabugenya Liai, bagaimana bisa terbinasa dalam tangan seorang gadis. Sungguh mengherankan, kata Ciaw Chong. Mendapat laporan dari Gokok Tong bahwa bugi dari setiap orang Hang Hwa 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 itu lihai liai, tambahkan pula mendapat bantuan dari rombongan orang Wi, maka berpikir-pikirlah Ciaw Chong. Akhirnya dia minta bantuan pada Chong Peng, pembesar militer, dari Keng Chiu sebanyak 400 orang tentara pilihan guna memperkuat pengawalan orang tangkapan yang penting itu. Chong Peng buru-buru siapkan jumlah tersebut. Dia perintahkan Hu Chiang Choling dan Sam Chiang Pembong Sian untuk memimpin barisan pilihan itu. Sampai di kota Songkeng, mereka mengasoh. Keesokan, harinya setelah meninggalkan kota sekira 2 atau 30 li, mereka melihat ada dua orang lelaki yang buka baju sedang duduk mengasoh di bawah pohon. Di dekat mereka tertambat pada dahan puhun, ada dua ekor kuda yang bagus, dua orang serda duce yang rupanya menjadi ketarik, maka mereka lantas cari-cari perkara dan menghampiri seraya membentak, Hi, kuda-kuda ini asal curian dari mana kami adalah rakyat yang taat pada undang-undang, mana kami mau mencuri, jawab salah seorang dari mereka yang bermuka, tampan seraya tertawa. Kita sangat capek, pinjamilah kudamu itu, kata salah seorang tentara, Cheng tersebut. Tentu takkan membuat celaka kudamu, jangan khawatir, temannya menambah. Baik, kalau Chong Ya suka menunggangnya, tentu saja boleh, sahut orang tadi. Lalu mereka melepaskan tambatan kuda dan berkata pula, Chong Ya, hati-hatilah, jangan sampai dilempar jatuh, masa naik kuda saja bisa jatuh, jangan. Bicara sembarangan, kata serdadu yang satunya. Dengan langkah lebar kedua serdadu itu menghampiri untuk pegang tali les. Tapi sekonyong-konyong pantat salah seorang serdadu itu ditendang orang, sedang muka kawannya pun ditampar orang. Dan pada lain saat kedua serdadu itu dilontarkan ke jalanan. Maka gaduhlah kalangan tentara Cheng itu. Kedua orang aneh itu mencemplak kudanya terus menghampiri ke arah kereta besar. Malah salah seorang di antaranya yang bermuka codet pakai sebelah tangan untuk menyingkap tenda kereta, terus dipotongnya dengan goloknya sambil berseru, apakah Suko ada di dalam? Ah, Cap Jilong demikian sahutan dari dalam kereta Suko, kami pergi dulu, kau jangan khawatir, kawan-kawan kita sudah sampai di sini, demikian seru orang itu pula. Suara sahutan dari dalam kereta itu sudah diputus dengan suara beradunya senjata di luar kereta. Orang yang barusan berkata itu diserang oleh dua musuh yaitu Senghing dan Choleng dan pasukan Cheng pun menyerbu datang. Tapi setelah dapat menangkis mundur, kedua orang itu terus keperak kudanya melarikan diri. Malam itu rombongan Chiaw Chong bermalam dikengsui. Keesokan harinya, pagi-pagi sekali tiba-tiba terjadi kegaduhan dalam rombongan tentara itu. Pemimpinnya, Choleng dan Pengbong Sian buru-buru keluar memeriksa. Dan betapakah terkejutnya demi melihat ada sepuluhan lebih serdadu yang berlumuran darah menjadi mayat di tempat tidurnya. Entah siapa yang membunuhnya. Begitulah dengan berlaku hati-hati sekali, mereka meneruskan lagi perjalanannya, dan malamnya bermalam di Hang Chiok, sebuah kota besar. Tiga buah hotel di sewanya, masih belum cukup dan meminjam lagi beberapa rumah penduduk. Tengah malam tiba-tiba timbul kebakaran. Tiaw Chong perintahkan semua siwi supaya tetap menjaga kedua orang tawanannya, jangan sampai tertipu musuh. Api itu makin besar dan tiba-tiba datanglah Choleng melapor. Ada kawanan perampok, anak buah kita sudah bertempur dengan mereka, tapi dengan tenang Tiaw Chong minta supaya ia, Choleng, saja yang keluar memimpin perlawanan, karena semua siwi tetap menjaga orang tawanan. Hanya disuruhnya S.W.I. Tai Ling dan Cuco Im berdua supaya menjaga di atas rumah itu. Setelah berselang beberapa lama, hiruk pikuk itu menjadi sirap lagi. Choleng melapor bahwa kawanan rampok itu memakai tutup muka. Mereka tidak merampah suang, tapi hanya mau membunuh anak buah saja, dan memang kesudahannya ada enam atau tujuh puluh serdadu luka-luka dan meninggal. Dengan adanya gangguan itu, Choleng tunda keberangkatannya sampai besok. Dalam penyalanan pada besok paginya, pemandangan alam sepanjang jang dilaluinya, sangat indah. Ternyata jalanan itu berada di tengah-tengah dua buah bukit dan jalanan di muka melingkar-lingkar seperti ular yang panjang. Tiba-tiba dari atas bukit di sebelah muka, kelihatan ada seorang penunggang kuda membalap turun dan ketika hampir dekat dia berterak-terak. Hi dengarlah! Jangan lanjutkan perjalananmu, di sini ada siluman jahat. Ayo, balik saja, biar selamat orang itu berpakaian baju kain kasar, pinggangnya dilihat dengan tali rumput, mukanya kuning, alisnya berdiri. Sungguh wajah yang menyeramkan pandangan mata. Sehabis berterak begitu, dia turun bukit, terus menyelinap di sisi rombongan tentara negeri. Ketika orang itu sudah pergi, tiba-tiba di barisan belakang, ada seorang serda Duceng yang menjerit dengan keras, roboh di tanah terus mati. Rombongan pasukan itu terkejut dan sama mengerumuninya, tapi ternyata si korban tersebut tak mendapat luka suatu apa. Karuan saja, mereka ketakutan setengah mati. Setelah berjalan kembali, lagi-lagi si penunggang kuda tadi muncul, dan berterak pula dengan keras, Hi, dengarkan kawan-kawan, kau orang bakal berhadapan dengan siluman jahat, mengapa tak mau kembali saja? Percayalah nyawamu semua pasti dicabut, seruan ini betul-betul membawa pengaruh. Terutama bagi serdadu-serdadu yang sama terkejut, mengapa orang itu kembali muncul dari arah muka, sedang tadi sudah pergi ke belakang. Bukit di situ, tak ada lain jalanannya, tambahan pula mengapa begitu cepat dia sudah berada di sebelah muka lagi. Ketika orang itu turun bukit lagi, serdadu-serdadu sama menyingkir jauh-jauh. Tidak demikian dengan cucoim, seng pemimpin. Begitu orang itu berada dekat, dia segera hadangkan goloknya untuk mencegat, sahabat, berhentilah orang itu seperti tak menghiraukan. Dengan enak saja dia ayunkan tangannya kanan untuk menggapelok punda coim cepat. Coim tangkiskan goloknya, tapi seperti terbentur dengan benda keras, goloknya itu terpental jatuh. Dan orang itu seperti tak terjadi apa-apa, terus larikan kudanya. Ketika orang itu sudah melalui rombongan tentara negeri, maka kembali ada seorang serdadu yang menjerit hebat dan roboh binasa. Sekarang betul-betul keadaan rombongan serdadu itu menjadi panik. Tio Chong perintah sekalian siwi untuk menjaga kereta tawanan, dan dia sendiri lalu pergi memeriksanya. Tio Tai Jin, orang itu manusia atau setantanya Coim sembari memijat-mijat luka di pundaknya. Melihat wajah Coim menjadi pucat, Tio Chong lantas menyuruhnya buka baju, ternyata pada pundaknya terdapat luka sebesar telur itik. Tio Chong kerutkan jidatnya, diambilnya sebungkus obat lalu disuruhnya minum. Dia perintah seorang serdadu untuk memeriksa tubuh kawannya yang binasa itu, betul juga pada badannya terdapat luka sebesar telur itik. Nyatalah itu bekas sidik dari kelima jari. Tio Chong suruh mengubur mayat-mayat si korban itu. Tetapi tak seorang pun yang berani. Apa boleh buat dia perintahkan semua pasukan untuk bantu ramai-ramai menguburnya? Tio Tai Jin, manusia itu betul-betul mengherankan. Dia menuju ke muka, tapi begitu cepat dia sudah berada di belakang lagi sampai-sampai S.W.I. Tai Lin utarakan kekhawatirannya. Tio Chong juga tak bisa menjawab apa-apa. Setelah berpikir sejenak, barulah dia dapat berkata, Saudara, Tiu, kedua orang serdadu itu terang terbinasa oleh pukulan Hek Soa Chiang, Pukulan Pasir Hitam. Orang-orang Kangow yang aci dalam ilmu pukulan itu, sedikit sekali jumlahnya, masa aku tak kenal berbicara tentang Hek Soa Chiang kiranya hanyalah Huilo Tojin yang paling menyagoi. Tapi dia kini sudah menutup meta. Apakah tadi itu roh Tojin tersebut? Tanya S.W.I. Tai Lin. Ah, betul lah seru Tio Chong dengan tepuk-tepuk pahanya. Dialah murid Huilo Tojin itu. Orang biasa gelarkan mereka Hek Busiang dan Pek Busiang. Jadi kedua saudara kembar itulah yang menyaru sebagai setan pengganggu, semua siwi yang mendengar disebutnya kedua persaudaraan tersebut, atau yang kita kenal sebagai si Cuan Siang Hiap, menjadi kederhatinya. Tapi untuk jangan mengunjukkan kelemahan, mereka pura-pura berlaku tenang. Ketika malam itu mereka bermalam di Hak Siong Poh, Chow Ling letahkan supaya diadakan penjagaan ronde yang kuat. Tapi keesokan harinya, para peronda itu tidak kelihatan muncul. Ketika disuruh periksa, ternyata peronda-peronda itu sudah sama menggelep tak tak berfernyawa lagi. Pada setiap tubuh si korban, ditempeli selembar ruang kertas sembayangan. Kini pecahlah semangat pasukan negeri itu malah ada sepuluh orang lebih serdadu yang diam-diam melarikan diri. Hari itu rombongan Chiaw Chong sampai ke puncak Oh Chiawonia. Inilah puncak bukit yang kesohor paling berbahaya di daerah Kamkeng. Waktu itu ju seru bulan sembilan, maka udara pun mulai turun salju. Ketika melintasi bukit tersebut, terpaksa serdadu-serdadu itu harus berjalan dengan saling tarik tangan, karena khawatir tergelincir jatuh ke dalam jurang yang sangat curam. Justeru selagi orang tengah memusatkan perhatiannya untuk berjalan dengan hati-hati, tiba-tiba dari arah muka terdengar suara cua-cuit, dan di lain saat lalu berubah menjadi suitan yang nyaring dan panjang, berkumandang jauh di lembah-lembah dan bikin bulu Roma orang berdiri. Mendengar itu sekalian serdadu sama merandek. Ayo, kemarilah kalau mau bertemu dengan malaikat telmaut. Kalau mau hidup kembalilah demikian berulang-ulang terdengar suara teriakan orang. Pengbongsian segera pimpin beberapa orang untuk maju menerjang dengan berjalan kaki. Baru saja membiluk di sebuah tikungan, sebuah anak panah telah menancap di dada seorang serdadu, siapa segera menjerit dan terjungkal ke dalam jurang. Pengbongsian gemas, untuk membuat besar hati anak buahnya, dia maju ke depan. Tapi bukan dia, hanya tiga orang anak buahnya yang kembali termakan oleh anak panah. Ketika pasukan itu merandek, muncullah satu orang dari lamping bukit, dengan suaranya yang menyeramkan orang itu berteriak, yang maju akan bertemu dengan lemaut, yang mundur akan selama tidak tunggu lagi, berlarilah sekalian serdadu itu berebut duluan. Pengbongsian murka, terus menyabet roboh seorang anak buahnya sendiri. Dengan begitu, suasana dapat diatasi lagi. Tapi yang sudah ketelanjur melarikan diri, kira-kira enam, tujuh puluh orang itu, sudah tak nampak bayangannya lagi. Kau orang jagalah kereta tawanan itu, biar ku temui kedua persaudaraan siang itu, kata Chiao Chong pada SW Itailim. Apakah di situ siang si siang hiap? Di sini aku Tio Chiao Chong memberi hormat, kata Chiao Chong setelah maju ke muka. Wah, hari ini rupanya siang kui, setan kembar, akan bertemu dengan poan koan, gelaran Chiao Chong sahut orang itu dengan tertawa dingin. Dan dengan ucapan itu, tangan kanan orang telah menyambar. Karena keadaan tempat itu sempit sekali, tak ada jalan untuk Chiao Chong berkelip. Terpaksa diakerahkan wekang untuk menyambut dengan tangan kiri. Dan berbareng itu, tangannya kanan menyulur ke muka untuk menampar. Orang itu pun tak tinggal diam, tangannya kiri diulurkan untuk menangkis. Jadi kini dua pasang tangan saling berbentur. Tapi Chiao Chong dapat berlaku sebat. Dia robah gerakannya dengan cepat untuk menyapu paha kiri lawannya. Karena tak keburu menghindar, orang itu berlaku nekat. Dia rangkapkan kedua tangannya untuk ditotokkan kedua belah jalan darah tayang hiat, dengan miringkan tubuh Chiao Chong maju 22 tindak. Dan orang itu pun juga miringkan tubuhnya maju menyerang. Demikian keduanya saling menerjang. Malah saking dasyatnya, begitu kepelan berbentur, keduanya sama terpental beberapa kaki ke belakang. Hanya kini kedudukannya berubah. Chiao Chong beralih ke sebelah timur, sedang orang itu berada di sebelah barat. Selagi begitu, tiba-tiba pengbongsian pentang busurnya ke arah orang itu. Tapi dia ternyata lihai sekali. Tangan kirinya menangkis serangan Chiao Chong, tangannya kanan menjumput ujung panah gelap itu. Dan menggunakan kesempatan kosong. Itu dia cepat berpaling ke belakang untuk menimpuk kembali panah itu. Pengbongsian dapat menghindari dengan tundukan kepalanya, tapi seorang serdadu di belakangnya telah menjerit roboh. Siang si siang hiap, betul-betul tak bernama kosong, memuji Chiao Chong. Belum lama ucapan itu dikeluarkan, Chiao Chong rasakan ada angin menyambar dari arah belakang. Dan ketika dikelit, ternyata muncul pula seorang kurus berparas kuning, yang mirip dengan orang satunya tadi. Serangannya pun tak kalah serunya. Kini Chiao Chong dikeroyok dua, dari muka dan belakang. Ngeri orang melihat ketiga orang itu bertempur. Karena pada jalanan yang sesempit itu, sekali salah gerakannya, pasti akan terpelanting jatuh dalam jurang yang sangat tebing itu. Sekalipun Seng Hing dan Cho Im membawa dua ratusan serdadu, tapi mereka tak dapat memberi bantuan apa-apa pada Chiao Chong. Paling banyak serdadu-serdadu itu hanya dikerahkan untuk bersorak-sorak membantu keangkeran. Setelah berpuluh jurus liwat, sekonyong-konyong salah seorang lawan miringkan bahunya untuk mentur Chiao Chong, siapa cepat mundur selangkah. Melihat itu orang yang satunya cepat menghantamnya. Dan berbareng itu, yang lainnya pun mengirim tendangan. Jadi yang satu mendorong yang lain menendang, maka Chiao Chong terancam terpental ke dalam jurang. Untuk menghindari tendangan, Chiao Chong mundur selangkah, dengan begitu kakinya yang sebelah sudah tak menginjak batu karang lagi dan tergantung di atas jurang. Sekalian serdadu sudah sama menjerit ketakutan. Dalam pada itu, lawan yang seorang tadi, pukulannya sudah menyember datang. Bagi Chiao Chong kini tak ada jalan lolos. Lagi. Dalam keadaan terdersak, sering orang timbul dayanya. Demikian pula Chiao Chong. Dengan gunakan kinna hoat, ilmu menangkap senjata musuh dengan tangan kosong, dia cepat menyambar pergelangan tangan musuhnya, terus diangkatnya. Orang itu berusaha untuk pegang pergelangan tangan Chiao Chong, tapi karena tubuhnya mengapung di udara, maka kekuatannya berkurang, dan dapatlah dia dilemparkan oleh Chiao Chong ke dalam jurang. Melihat itu, gemuruhlah sorak-sorai sekalian serdadu. Orang itu, yang ternyata adalah Xiang Hi Chi, tidak menjadi gugup. Di tengah udara dia tendangkan kakinya ke atas untuk berjumpalitan. Dan dalam pada itu, dia segera keluarkan alatnya Hui Chiao dikibaskan ke atas. Hui Chiao, atau cakar terbang, adalah semacam cengkeram panjang bertali dan gunanya untuk mengait. Begitu saudaranya mengeluarkan Hui Chiao, Xiang Pek Chi pun segera mengeluarkan juga, lalu dibanderingkan ke bawah. Dan begitu kedua Hui Chiao berkaitan, maka dengan cepat Xiang Pek Chi menariknya ke atas. Dengan demikian tak sampailah Xiang Hi Chi jatuh ke dalam jurang yang curam itu. Hui Ejiopoan Kohan memang benar-benar lihai, sungguh aku merasa kagumi kata Xiang Pek Chi seraya merangkap kedua tangannya memberi hormat. Dan tanpa menunggu penyahutan orang, dia segera mengajak kandanya untuk berlalu. Semua serdadu sama berisik membicarakan pertempuran yang seru itu. Ada yang memuji kelihayan Chiao Chong, ada yang menyayangkan mengapa tak lemparkan saja orang sous yang itu ke jurang. Muge Tio Taijin sungguh hebat sekali, seru SWI Tai Ling seraya menghampiri. Apakah Taijin tak terluka? Chiao Chong tak menyahut dan coba mengatur napasnya dulu. Dan baru berselang beberapa saat, dia berkata, tidak apa-apa, tapi ketika memeriksa pergelangan tangannya dia menjadi terkejut. Di situ terdapat bekas cap lima jari yang kemerah-merahan seperti terbakar kelihatannya. Begitulah setelah melalui pegunungan Oh Kya Onia, mereka akan masuk wilayah Bunlan. Khawatir dengan rintangan-rintangan musuh, Chiao Chong tak mau ambil jalan besar, tapi berputar melalui jalan kecil. Sebenarnya Chou Ling sudah mempunyai rencana bagaimana untuk menghadapi kawanan pengganggunya, tapi karena Chiao Chong sudah memutuskan rencana begitu, apa boleh buat dia menurut saja. Ketika mendekati tepi sungai Hang Ho, dari jauh sudah terdengar suara ombak yang gemuruh, setelah agak lama pula, barulah tiba sampai di Angsia, suatu tempat penyeberangan. Tak kala itu hari sudah petang, hari sudah remang-remang, hanya air sungai yang mengalir santar ke timur itu bergemuruh mendampar-dampar tepi, air sungai yang butek itu bagai air mendidih yang bergulung-gulung-gemulung. Malam ini juga kita harus menyeberang, melihat keadaan sungai yang berbahaya, sedikit tertahan mungkin bisa runyam, demikian kata Tio Chiao Chong pada pengirinya. Lalu ia perintahkan prajuritnya pergi mencari kapal tambangan, tapi sudah dicari setengah harian tiada suatu pun yang didapatkan, sementara itu hari sudah gelap. Selagi Tio Chiao Chong merasa gotoh, tiba-tiba dari hulu sungai sana bagai panah cepatnya sedang meluncur datang dua perahu. Tentu saja Tio Chiao Chong menjadi girang, segera prajurit-prajuritnya berteriak-teriak dan kedua perahu itu pun perlahan-lahan mentepi. Hai, tukang perahu, lekas kau menyeberangkan kami, nanti dihadiahi banyak, segera penggongsian berteriak dulu. Maka terlihatlah dari bagian belakang salah satu perahu itu berdiri seorang laki-laki kekar sambil memberi tanda dengan tangannya. Eh, apakah kau bisu tanya penggongsian mendongkol? Tio nama, mau naik lekas naik, tak mau naik bilang tak naik, peduli apa kau banyak bicara, demikian terdengar orang itu menyaut. Ternyata orang itu telah memaki dengan Tio nama dan kata-kata kongfu lain yang susah dimengerti, agaknya tukang perahu itu adalah orang kongfu. Karena itu, Bong Sian tak mengurusnya lagi, ia minta Tio Chong dan para siwi mengiringi dua kereta besar itu naik ke atas kapal dulu. Tapi ketika Tio Chong mengamat amati si tukang perahu itu, ia lihat kepala orang gundul botak tiada seberapa rambutnya, urat daging lengannya kencang kuat dengan spirnya yang menonjol, suatu tanda tenaganya pasti besar luar biasa, malahan penggayuh yang dipegangnya itu tertampak hitam antap seperti bukan terbuat dari kayu. Seketika pikirannya tergerak, ia sendiri tak bisa berenang, hal ini ia harus hati-hati jangan sampai terpedaya. Sebab itu, maka katanya kemudian pada Bong Sian, Peng Taijin, silahkan kau saja naik dulu dengan dua puluh prajuritmu, Bong Sian mengia, terus naik ke atas perahu yang sudah menunggu. Begitu pula perahu yang lain juga ditumpangi beberapa puluh prajurit, tukang perahu sebelah sana menutupi separoh wajahnya dengan sebuah caping, maka tak jelas air mukanya. Ketika kedua perahu itu sudah bergerak, saking santarnya. Air sungai, perahu-perahu itu didayung dulu ke hulu sungai, setelah belasan tombak baru kemudian ganti haluan ke tengah sungai. Ternyata kedua tukang perahu itu sangat mahir, dengan selamat beberapa puluh prajurit itu sudah mereka seberangkan dan kembali datang buat menyeberangkan yang lain. Sekali ini adalah gilirannya Tsioling yang pimpin prajuritnya naik ke atas perahu. Tapi baru saja perahu-perahu itu berpisah dari gili-gili, tiba-tiba dari belakang sana terdengar suara suitan panjang, lalu sahut-menyahut di sana sini. Lekas-lekas Tio Tsiolong memerintahkan prajuritnya tersebar dan mengitari kereta besar di tengah-tengah, busur panah mereka siapkan untuk menjaga segala kemungkinan. Tak kala itu bulan baru mulai menongol, maka terlihatlah dari arah-arah timur, barat dan utara muncul belasan penunggang kuda secara terpencar. Ada apa segera Tsiolong kakrak kudanya memapak sambil membentak. Pendatang-pendatang itu lantas berjajar lurus dan perlahan-lahan mendekat, seorang di antaranya lalu tampil ke muka, pada tangannya tidak terdapat senjata, hanya sebuah kipas lempit putih kelihatan di kibasnya perlahan-lahan. Apakah yang berhadapan inilah Hwe Chiu Po Anko Antio Tsiolong tanyanya segera? Ya, betul Chai Wee, aku yang rendah, adanya, sahut Tsiolong. Dan Chuan Siap Pahaha, suku kami berkat penghantaran kalian sampai di sini, kini tak berani bikin sibuk lebih lama lagi, maka sengaja datang buat menyambutnya, demikian kata orang itu tanpa menjawab. Oh, kalian adalah orang Hwe A Hwe Tanya Ciaw. Cong pula. Di kalangan kangong orang bilang ilmu silat Hwe Chiu Po Anko Antio Dataranya, siapa tahu pandai juga menduga sesuatu seperti Dewa, sahut orang itu tertawa. Ya, memang kami orang Hwe A Hwe Habis berkata, tiba-tiba orang itu bersuit panjang dengan keras sekali, karena tak menduga-duga hingga Chiaw Chong pun dibikin kaget. Dan karena suitan itu, segera terdengar tukang-tukang perahu tadi pun membalasnya dengan sekali suitan. Chiaw Ling yang berduduk di dalam perahu itu, ketika melihat di tepi sana kedatangan musuh, memangnya hatinya lagi kebat-kebit tak tenteram, tiba-tiba didengarnya pula si tukang perahu bersuit panjang, karuan wajahnya semakin pucat bagai mayat. Mendadak tukang perahu itu palangkan penggayuhnya hingga lajunya perahu tertahan, lalu katanya dalam bahasa kongfung, nah, saudara-saudara yang baik, aku kira paling selamat lekasan masuk air saja, sudah tentu Chiaw Ling tak paham akan bahasa kuitang orang, hanya matanya terpentang lebar-lebar sambil ternganga. Sementara itu didengarnya pula suara nyanyian nyaring merdu dari si tukang perahu yang sana, begini lagunya, sejak kecil Chiaw tempat beta dibesarkan, bunuh orang berapa banyak selama menjatak sungkan, golok membacok pembesar korup pasti terbasmi, perahu terguling perajurit ting masuk sungai mendengar nyanyian itu, karuan hati Chiaw Ling semakin ketakutan. Apabila kemudian suara nyanyian itu berhenti, segera terdengar si tukang perahu itu berseru, cap sahte, ayolah turun tangan. Lalu si tukang perahu yang ditumpanginya ini memberi sahutan sekali dalam bahasa kongfu. Meski dalam ketakutan, namun Chiaw Ling masih coba angkat tomatnya terus menyerang si tukang perahu lebih dulu. Namun cepat sekali tukang perahu itu sudah melompat ke dalam sungai, begitu pula tukang perahu sebelah sana pun melompat ke dalam air, hingga karena kehilangan si pengemudi, kedua perahu itu terus berputar-putar di tengah sungai. Karuan Chiaw Ling dan perajurit-perajurit Ching itu berteriak-teriak ketakutan. Di sebelah sana hamba-hamba negeri yang berada di daratan itu ada yang lagi berjaga-jaga atas rebuan musuh, ada pula yang tak tahan menyaksikan suara teriakan di dalam perahu yang terdampar-dampar di tengah sungai yang keras arusnya itu. Kedua perahu itu kelihatan bergoncang beberapa kali lagi, lalu mendadak terbalik, dalam keadaan panik dengan suara jeritan penumpang-penumpangnya itu, tiada ampun lagi pembesar dan perajurit-perajurit itu sudah tercempelung semua dan terhanyut arus sungai. Sebaliknya kedua tukang perahu tadi ternyata sangat mahir berenang, tiada seberapa lama mereka sudah berada di tepi sungai lagi. Tapi karena santarnya arus air, ketika mendarat kedua tukang perahu itu sudah berada di jarak ratusan tombak di bawah hulu sungai sana, segera perajurit-perajurit Qing di daratan itu menghamburkan panah, tapi karena jaraknya sudah jauh, pula di malam gelap-gelita, sasaran tak terang, tentu saja tiada yang kena. Namun aneh juga, kedua tukang perahu itu bukannya larikan diri, tapi malah memapak menuju ke pasukan tentara Qing itu. Dalam pada itu diam-diam Tio Cian Cong lagi bersyukur, tadi kalau bukan dirinya berlaku waspada, pasti sekarang sudah menjadi setan di dalam sungai. Lekas-lekas ia tenangkan diri, lalu dengan suara keras ia membentak orang tadi, ha, kalian sepanjang jalan terus membunuh perajurit-perajurit dan pembesar negeri, desamu itu sekali-sekali tak bisa diampuni, kini kedatanganmu malah kebetulan. Nah, katakan dulu, siapakah kau dalam Hang Hwa 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 tak perlu kau tanya padaku, sahut orang itu tertawa, bila kau kenal senjataku, dengan sendirinya kau tahu siapa aku, habis berkata, enteng sekali ia telah melompat turun dari kudanya, lalu serunya, Simhai, mana, ambilkan ke sini segera Simhai membuka buntalannya dan menyodorkan dua macam senjata ke tangan ketua umum Hang Hwa Hwa Hwa, yaitu Tan Kehlok. Tio Chiaw Chong segera pun melompat turun dari kudanya sambil lolos pedangnya, ia mendekati orang beberapa tindak dan selagi ingin menegasi wajah lawan itu, tiba-tiba dari belakangnya menyerobot maju satu orang. Tio Tai Jin, biar aku saja yang membereskan dia, demikian kata orang itu. Ternyata orang itu adalah jago pengawal Cucu Im. Kebetulan, pikir Tio Chiaw Chong, biar orang dipakai percobaan dulu baru kemudian ia maju sendiri. Maka ia lantas mundur lagi sambil berkata, baiklah, cuma harus berhati-hati, segera pula Cucu Im itu maju lebih dekat terus membentak, Hai, kawanan berandal, besar amatnya Limu berani merampas tawanan kerajaan, terimalah goloku ini berbareng itu goloknya lantas membacok ke atas kepala kehlok. Dengan sendirinya kehlok angkat senjata di tangan kirinya untuk menangkas. Di bawah sinar bulan, Cucu Im dapat melihat bentuk. Senjata yang dipakai lawannya sangat aneh, yakni sebuah tameng, tapi di atas tameng itu tumbuh sembilan buah paku berkait tajam, asal goloknya ke bentuk tameng itu, pasti akan terkait tak terlepas. Karena itu, ia menjadi kaget, lekas-lekas ia tarik kembali goloknya. Namun tameng yang digunakan tan kehlok itu dapat digunakan untuk menangkis serta untuk menyerang, ketika orang tarik kembali senjatanya, sekalian ia membarengi menekan ke bawah. Cepat-cepat Cucu Im ayun goloknya ke samping buat memotong bahu kiri lawan. Namun kehlok telah baliki tamengnya lagi buat mengkait terus menyojoh ke depan. Karena itu terpaksa Cucu Im bundur dua tindak. Tak terduga, mendadak tangan kanan kehlok mengayun, tahu-tahu lima utas tali telah menyember ke depan, di setiap ujung tali itu terikat sebuah bola baja yang khusus digunakan peranti menutup 36 jalan darah utama di tubuh orang. Terkejut luar biasa Cucu Im melihat senjata hebat itu, ia, kenal bahaya apa yang mengancam, lekasan saja ia meloncat pergi, siapa duga ujung tali orang seperti bermata saja, tahu-tahu punggungnya terasa pegal, jalan darah Cipong Hiat di punggungnya ternyata sudah kena tertutup, diam-diam Cucu Im mengeluh, namun sudah terlambat, kedua kakinya sudah tergubet oleh tali orang. Apabila kehlok menarik talinya terus diangkat dan dilepaskan pula, maka tak ampun lagi tubuh Cucu Im seperti didorong saja terus membentur ke sebuah batu cadas dan tampaknya segera bakal kepala pecah dan otak berantakan. Melihat gerakan musuh di waktu melompat turun dari kuda tadi, Tio Ciau Cong sudah tahu sebelumnya bahwa Cucu Im jauh bukan tandingan lawannya, ia saksikan pertarungan yang hanya makan waktu 2-3 jurus itu lantas Cucu Im terlempar akan membentur batu, maka tanpa pikir lagi ia melesat maju terus menghadang di depan batu cadas itu, sekali ia ulur tangan, cepat kuncir Cucu Im kena ditariknya terus diangkat, lalu ia tepuk tantian hiat dadanya buat melepaskan tutukan musuh tadi. Saudara Cucu, baiknya kau mengasuh saja dulu, demikian kata Tio Ciau Cong kemudian. Namun saking ketakutan dan sudah pecahnya linia, maka Cucu Im hanya tercengang tak sanggup menjawab. Sementara itu sambil menghunus pedang pusakanya ih pekia melantas Tio Tio Ciau Cong melompat ke hadapan tankehlok. Usiamu semudah ini, tapi sudah memiliki kepandayan bagus. Hai, anak muda, siapakah gurumu segera ia menegur? Huh, mentang-mentang lebih tua, tanya orang semaunya tiba-tiba Simhai menyelah sebelum kehlok menjawab. Dan kah sendiri, siapa gurumu tentu saja Tio Ciau Cong menjadi gusar. Anak benar kurang ajar, berani kau ngaco belo, dan peratnya kontan. Ah, tentunya kau marah karena kau tak kenal senjata koncu kami bukan E.J. Simhai tiba-tiba. Baiklah, asal kau menjura tiga kali padaku, segera juga aku beritahukan padamu. Namun Tio Ciau Cong tak menggubrisnya lagi, sekali pedangnya bergerak, cepat sekali ia menusuk ke bahu kanan tankehlok. Tetapi tali di tangan kanan kehlok tiba-tiba diayun ke atas terus melilit di batang pedang musuh, berbareng tameng di tangan kiri didorong ke depan buat menghantar muka Tio Ciau Cong. Dan begitulah segera Tio Cong keluarkan Juhaun Kiam Hoat yang hebat dari penguruannya untuk menempur senjata 339. Senjata aneh tankehlok dengan sengit. Sementara itu kedua tukang perahu tadi sudah berlari sampai di depari prajurit-prajurit Ching, segera hamba-hamba negeri itu pun menghamburkan anak panah lagi, namun dapat disampok jatuh oleh kedua orang itu. Kiranya mereka bukan lain ialah Teng Tau Gok Hai Chiyosukin, si buaya berkepala tembaga, dan di belakangnya itu yang telah mencopot capting serta mantelnya hingga kelihatan pakaian renangnya yang hitam mulus, kedua tangannya mengunus sepasang golok, nyatai Allah Wan Yang Chuluping, si golok kembar tatkala itu Chiyosukin telah putar penggayuh besinya menyerbu ke dalam pasukan musuh, dua prajurit paling depan telah kena dikeperuk olehnya hingga batok kepalanya pecah berantakan, karuan yang lain-lain sama ketakutan hingga lari menyingkir. Dengan cepat pula Luting mengikut di belakang kawannya terus menerjang sampai di samping kereta besar. Senghing yang berjaga tidak jauh di situ, dengan senjata cojanya Cedikun segera menghadang maju dan menempur Chiyosukin. Sebaliknya Luting telah berlari ke sebuah kereta besar itu terus menarik dirai penutupnya sambil berteriak menanya, To'ako, apakah kau berada di dalam tak terduga yang berada di dalam kereta itu adalah Ie Haetong yang luka parah itu. Ketika dalam keadaan sadar tak sadar pemuda itu mendengar suaranya Luting, ia menyangka dirinya sedang berada dalam mimpi, tapi mengira pula dirinya sudah mati dan berjumpa dengan Luting di acerat, maka dengan girang ia menjawab, Ah, kau pun sudah datang sebaliknya dalam keadaan buru-buru Luting mendengar bukan suara seng suami, meski suara orang itu cukup dikenalnya, namun tak sempat dipikir pula, cepat ia berlari mendekati kereta yang kedua. Dan selagi ia hendak menyingkap tirai kereta buat melihatnya, sekonyong-konyong sebuah senjata kugitu, sejenis golok yang bergigi seperti gergaji, telah membabatnya. Namun Luting sempat menangkis dengan golok kanan, berbareng golok di tangan kiri kontan balas menyerang dua kali susul menyusul ke pundak kanan dan paha kiri musuh. Tuhoat atau ilmu golok Luting ini menurut cerita ditulun dari Han Seti Yong, itu panglima terkenal di jamannya Gak Kaui Diahalasong. Di waktu Han Seti Yong menggempur tentara Kim, ia gunakan senjata golok panjang di tangan kanan yang bernama Toace atau Si Hijau Tua, dan golok pendek di tangan kiri yang bernama Soce atau Si Hijau Muda, dengan sepasang golok itu entah berapa, banyak tentara Kim yang tewas di tangannya. Dan Luting ternyata kidal, yakni tangan kiri lebih bebas dari tangan kanan, maka ayahnya Sintu, si golok sakti, Nelgo Antong telah tiangko ilmu golok itu dan diajarkan pada puterinya yang tunggal ini, maka golok di tangan kanan Luting hanya memainkan jurus-jurus ilmu golok yang biasa saja, tapi golok pendek di tangan kiri dapat berubah tiada habis-habisnya hingga merupakan suatu keahlian tersendiri di dunia perselatan. Dalam pada itu di bawah sinar bulan Bila Luting mengenali musuhnya itu adalah satu di antara delapan jago pengawal yang pernah mengembut dan menangkap suaminya di lanciu tempoh hari, tak tertahan lagi ia menjadi murka hingga serangan-serangannya bertambah gencar. Kiranya penyerang dengan kugitu itu ialah SW Itailin, ia sudah kenal betapa lihainya huicu atau pisau terbang sinyonya jelita ini, maka ia putar senjatanya sedemikian cepatnya agar Luting tak sempat melepaskan senjata rahasianya itu. Tak lama pula, ada dua jago pengawal lain telah memburu datang membantu, begitu pula pasukan tentara itu pun lantas merubung maju hingga Chiyosukin dan Luting terkepung rapat. Sekonyong-konyong terdengar suitan, dan dari arah timur serta utara menyerbulah sekawanan penunggang kuda ke arah itu. Yang di muka sendiri adalah Wijun Hwa, lalu di belakangnya Chiang Bongkok, Niyo Seng Hiap dan Chiyuki. Di bawah hujan panah dari tentara Cheng, Jun Hwa tampak memutar sepasang siang kau, gaetan, untuk melindungi kawan-kawannya. Tapi sebatang anak panah telah menyusup tepat di leher kudanya hingga seketika binatang itu binal dan menendang seorang serdadu. Dengan sebat, Jun Hwa loncat turun terus menerjang. Aduh, aduh demikian suara jeritan berulang-ulang. Dua orang serdadu menjerit dan roboh. Habis itu, Jun Hwa langsung menyerang SW Itachin, siapa terpaksa tarik serangannya pada luting dan terus menangkis lawannya yang baru itu. Dalam pada itu si Bongkok, Seng Hiap dan Chiyuki telah amuk habis-habisan rombongan tentara itu hingga lari pontang panting. Pertempuran dalam gegap gempita itu, tiba-tiba tampak sebuah tongkat ceblikun melayang ke udara. Itulah senjatanya Seng Hing, salah seorang siwi yang ditugaskan membantu Chiao Chong. Karena ingin menyudahi pertempurannya dengan siwi tersebut, Chiyosukin telah menangkis sekuat-kuatnya, dan kesudahannya senjata pahlawan istana itu terlempar ke udara, sedang orangnya pun terus angkat langkah panjang. Siwi yang menjadi lawan luping pun telah mendapat dua luka, darah membasahi seluruh tubuhnya, namun dia tetap berkelahi. Tiba-tiba dia rasakan ada angin menyambar dari belakang. Ketika dia berputar ke belakang, tau-tau sebatang. Kongpian sudah mengancam mukanya buru-buru dia menangkis dengan goloknya, tapi gempuran Kongpian begitu dasyatnya hingga goloknya terlempar lepas dari tangannya. Dengan sebat, dia lemparkan tubuh untuk bergelundungan di tanah, tapi tak urung punggungnya kena di depak kaki lawannya. Begitu bebas, luping kembali menyerbu ke arah kereta yang nomor dua, terus disingkap tendanya dan melongok ke dalam. Siapa tanya suara dari dalam kereta itu? Sungguh suara itu terasa begitu merdu merasuk ke dalam kalbur luping. Dengan serta merta ia loncat masuk dan mendekap orang di dalam itu yang memang nyata adalah Bun Tai Lei. Nyonya muda yang gagah itu, menangis terseduh-seduh karena girang dan terharu. Bun Tai Lei pun terharu kegirangan, hanya karena tangan dan kakinya di borgo dia tak dapat berbuat apa-apa. Di tengah-tengah pertempuran berdarah itu, sepasang suami istri itu tak menghiraukan apa-apa kecuali hanya menumpahkan perasaan masing-masing. Suko, kita antar kau pulang tiba-tiba berbareng dengan goncangnya kereta, Ciyang Bongkok melompat ke dalam dan terus duduk di tempat kusir. Dan kereta segera akan dilarikan ke jurusan utara. Beberapa siwi dengan dekat coba akan menyerbunya, tapi dihadang oleh Seng Hiap, Jun Hwa, Sukindan, Ciyuki berempat. Apa boleh buat, kawanan siwi itu mundur, lalu perintahkan barisan serdadu untuk melepas panah. Karena malam gelap, sebatang anak panah berhasil menancap di pundak Seng Hiap yang segera menjerit kesakitan. Pat Ko, kau bagaimana? Tanya Jun Hwa. Dengan digigit pakai gigi, panah itu telah dicabutnya sendiri. Lalu Sukindan menggerung keras-keras, akan kubasni kawanan budak itu tanpa hiraukan lukanya, dia terjang kawanan serdadu itu. Jun Hwa pun ikut-ikutan mengamuk, hingga dalam beberapa saat ada tujuh delap naserdadu yang roboh. Lain-lainnya terus melarikan diri, dikejar oleh kedua orang Hang Hwa-Hwa tersebut. Sedang dari arah sana, Beng Kian Heng dan An Kian Kong sudah siap menyambutnya. Sekali lepas pelurunya, Kian Heng telah berhasil merobohkan beberapa orang, ada yang matanya luka, hidungnya bengkok dan lain-lain. Keadaan makin gaduh tak karuhan. Sukindan Chiyuki melindungi kereta, sedang Chiang Bongkok menghentikan kereta itu pada sebuah tanyakan untuk melihat pertempuran antara ketuanya dengan pemimpin kawanan Kuku Garuda. Bagaimana pertempuran itu tanya Tai Lei? Chong Tochu sedang tempur Chiao Chong, Sahutuluping. Apa, Chong Tochu menegasi suaminya? Kau tak tahu, bahwa Siyao Tochu sekarang sudah menjadi Chong Tochu kita, Sahut Seng Istri. Bagus kalau begitu. Manusia Tio Chiao Chong itu sangat liai, jangan sampai Chong Tochu kena apa-apa dengan dia, kata pula Tai Lei dengan khawatir. Nel Ting Longo keluar dari tena untuk melihat jalannya pertempuran. Apa Tochu sanggup melayaninya kembali pun Tai Lei utarakan kekhawatirannya? Senjata dari Chong Tochu liai sekali. Tangan kiri memegang Tun Pai, Perisai atau Tameng, dan yang kanan lima utas tali. Yang berujung bola baja. Coba dengarlah bagaimana bola itu menderu-deru suara samberannya. Apa, ujungnya diikat dengan bola baja? Jadi dia bisa pakai tali untuk menotok jalan darah menegasi bun Tai Lei? Ha, Chiao Chong kini diketung oleh kelima tali Chong Tochu seru Lu Ping. Apakah tenaga Tochu cukup kuatannya suaminya? Rupanya samberan talinya sudah mulai pelahan, Lu Ping tak menyahut, tiba-tiba ia berjingkrak dan berseru keras. Bagus, pedang Chiao Chong terkait oleh Tun Pai. Bagus, bagus, sabetan tali kali ini tentu berhasil. Aja, celaka bagaimana selatai Lei? Pedang orang itu ternyata sebuah pokiam dua buah gaetan dari Tun Pai itu telah terpapas kutung. Ah, celaka tali pun tersabet kutung. Bagus, hai, serangan itu luput selaka, gaetan kembali putus. Kini Chong Tochu pakai tangan kosong untuk melayaninya. Wah, manusia itu kejam sekali. Bagus, kini Bu Tim Tot yang maju. Chong Tochu mundur, mendengar itu legahlah hati Bun Tai Lei. Dia tahu bahwa Tojin itu ilmu pedangnya lihai sekali. Selama mendengari keterangan jalannya pertempuran itu tadi, Bun Tai Lei sampai mengeluarkan keringat dingin karena menguatirkan keselamatan pemimpinnya. Pada lain saat terdengarlah suara terakan yang mengagetkan dari orang banyak, maka bertanyalah Bun Tai Lei pada istrinya. Tot yang mengeluarkan ilmu permainannya Tui Hun To Beng Kiam. Santernya bukan main, Chiao Chong selalu main mundur-mundur saja, kata Lu Ping. Coba lihatlah, apakah kakinya itu masih menginjak pada? Langkah Pakat Kua Ah, dia melangkah ke Kian Wee. Kini ke Kian Kiong lalu menginjak Chin Wee. Benarlah, bagaimana kau bisa mengetahui nyatanya Lu Ping dengan heran. Manusia itu bugenya tangguh sekali, ku yakin dia tentu bukan mundur sewajarnya. Dalam salah satu jurus ilmu pedang kaum Bu Tong Pai ada yang digunakan untuk melelahkan tenaga musuh dengan main mundur-mundur setelah itu baru balas menyerang. Sekarang dia tentu akan menginjak ke langkah Pakat Kua, sayang, sayang-sayang apa tanya seng istri. Sayang aku tak dapat menyaksikan. Orang yang bisa menjalankan ilmu pedang itu, tentu sempurna sekali kepandainya. DMU itu baru dikeluarkan bila betul-betul bertanding dengan musuh yang tangguh. Pertempuran seperti itu, jarang sekali kita bisa menyaksikannya. Toti yang kini gunakan ilmu tendangan Lian Hoan di Jong Tui yang liai tak tertara, Koko tiba-tiba Lu Ping berseru. Ya, karena dia kekurangan sebelah tangan, maka dia yakinkan kakinya dengan sempurna untuk menutup kekurangan itu. Kuingat, ketika bertempur dengan kaum Cheng Ki Pang, dia pun gunakan ilmu tendangan itu untuk mengalahkannya, kata Bun Tai Lei. Kiranya semasa mudanya Bu Tim Tojin telah penuh berkecimpung dalam pertempuran. Banyaklah sudah dia melakukan gerakan besar. Bu Gengnya lihai, ambeknya tinggi. Kawanan pembesar betul-betul tobat terhadapnya. Tetapi ketika pada suatu hari dia berjumpa dengan seorang gadis dari keluarga seorang pembesar, entah apa sebabnya, dia telah jatuh hati. Gadis itu sebenarnya tak mau membalas cintanya, tapi karena mendapat anjuran ayahnya, ia pura-pura mau menerima. Kunjungan Bu Tim pada suatu malam. Kau sebenarnya tak sungguh-sungguh menyintai aku, demikian gadis itu mainkan aksinya. Di cengkeram oleh asmara yang berkobar-kobar, Bu Tim bersumpah kerak-keruk. Gadis itu tetap tertawa, kaum lelaki itu, memang mudah saja mengucapkan sumpah. Kalau kau betul-betul cinta padaku, kau kutungilah sebelah tanganmu, tanpa berpikir panjang. Pemuda yang dimabuk asmara itu, segera mencabut pedang dan menapas kutung lengan kirinya. Berbareng pada saat itu, keluarlah barisan bayi ho kawanan polisi, untuk merejengnya. Karena sakitnya, Bu Tim pingsan tak sadarkan diri, dan dengan mudah dapatlah dia ditawan. Bu Tim dijatuhi hukuman panggal kepala. Ketika saudara seperguruannya mengetahui, mereka bersarkat dengan orang-orang gagah untuk merampok penjara dan menolongnya. Juga si gadis sekeluarga ditawan untuk menunggu putusan Bu Tim. Orang menduga Bu Tim tentu akan bunuh mati mereka atau tetap akan memperistirikan gadis tersebut. Tapi ternyata tidak demikian. Melihat wajah gadis yang dicintainya itu, hati Bu Tim luluh. Disuruhnya melepaskan gadis dan keluarganya semua, Dan dia dengan diam-diam pergi dari kota kediamannya itu, Ia mengasingkan diri dan tirakat menjadi imam. Sekalipun sudah menyucikan diri, namun adatnya masih belum berubah. Karena itu dia diminta menjadi pembantu dari Ie Ban Feng yang waktu itu mulai mendirikan Hang Hwa 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 pada suatu ketika Hang Hwa Hwa telah bentrok dengan Ceng Ki Pang. Dan kedua pihak sama-sama setuju mencari penyelesaian dengan adu silat. Kaum Ceng Ki Pang mengejek. Bu Tim hanya bertangan satu. Karena marahnya, Bu Tim sumber minta dikeroyok. Dan benar, malah dengan mengikat tangannya yang tinggal satu itu dengan tali dia gunakan ilmu tendangan Lian Hoan Bijong Tui yang lihai itu untuk merobohkan beberapa jago pihak musuhnya. Melihat itu pihak Ceng Ki Pang merasa kagum dan menyatakan menggabung dalam Hang Hwa 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 Tia Tanyo Seng Hiap sebenarnya dulu adalah orang Ceng Ki Pang. Di Hang Hwa 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 kini dia menduduki kursi nomor delapan. Baiklah hal itu kita tinggalkan dulu dan menengok keadaan Lu Bing yang menjadi juru bicara untuk suaminya mengenai jalannya pertempuran itu. Katanya, tindakan kaki Ciaw Chong kini agak kalut melayani tendangan Totiang. Sekarang dia sudah menginjak jalan Pat Kua. Bagus, dia belum pernah bertemu dengan tandingannya. Kali ini tentu Ciaw Chong mengetahui sampai di mana-mana kelihayan orang-orang Hang Hwa 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 kita, kata Tai Lei. Tapi pujian itu telah dijawab dengan terakang, jelaka dari Lu Ping, sudah tentu Bun Tai Lei kaget dan buru-buru menanyakannya. Totiang telah sibuk berkelit ke sana-sini, orang itu entah sedang melepas senjata rahasia apa, rupanya sangat kecil sekali sahut seng istri. Bun Tai Lei pusatkan perhatiannya untuk mendengarkah dan ternyata suara yang bersiutan itu lemah sekali kedengarannya. Ah, itulah jarum huyong ciam dari Bu Tong Pai yang paling liai tiba-tiba serunya. Dalam pada itu, karena berhenti ditanyakan, maka kereta itu mundur beberapa tombak ke belakang. Kemudian lagi-lagi Lu Ping berkata, Totiang telah memutar pedangnya bagaikan kitiran cepatnya. Jarum-jarum itu satu pun tak ada yang mengenai. Kini keduanya bertempur lagi, dan kembali Totiang menang angin. Tapi Chiao Chong sangat kuat dalam pembelaan, Bun Tai Lei segera minta istrinya membuka tali ikatan kaki dan tangannya. Karena itu barulah Lu Ping ingat, lekas-lekas ia melakukan apa yang diminta. Tiba-tiba di luar terdengar suara gemerencang yang keras sekali, maka buru-buru Lu Ping melongok keluar. Wah, celaka, pedang Totiang telah dipatahkan. Orang seti itu betul-betul lihai. Eh, Koko, aku telah memperoleh seekor kuda bagus untukmu, dalam suasana yang mendesak itu tiba-tiba ia teringat akan kuda putihnya. Ah, salah, mengapa harus terburu-buru? Coba kau lihat lagi Totiang, kata Bun Tai Lei dengan tersenyum. Kali ini Totiang berhasil menemdang pahlawan, dan orang itu mundur beberapa tindak dan kini Tio Samko yang melayani. Totiang sekalipun sudah menjadi orang beribadat, tapi adatnya masih suka umbar kemarahan dengan memaki-maki. Kau tuntun aku keluar, ku duga Tio Samko tentu akan adu senjata rahasia dengan Chiao Chong. Lu Ping sedianya akan menuntunnya tapi terjata luka di paha dan lengan suaminya itu begitu hebat, hingga dia sampai menjerit ketika akan berbangkit. Nel Ting minta suaminya supaya mengasah di dalam kereta itu saja, biarnya yang menyampaikan tentang jalannya pertempuran itu. Bun Tai Lei pernah meyakinkan M. Ki Ting Hang Sud mendengarkan samberan angin dari senjata rahasia. Maka begitu ada semacam bunyi meneru lantas dia mengatakan bahwa itulah si Ucian, panah kecil, dan lain saat ia berseru, ah, itulah Hui Hang Chiok, batu belalang terbang. Bukan, tadi dia menyambuti semua senjata rahasia yang dilepaskan oleh Tio Samko, dan kini dia mengembalikannya. Ah, Samko betul-betul mempunyai seribu tangan, bagaimana dalam sekejap saja dia bisa samlitkan setian banyak senjata rahasia. Ha, betul-betul seperti hujan, kasehan, lebih baik orang si Tio lari sembunyi saja, demikian Lu Ping. Selama memberi komentar itu, Bun Tai Lei menampak bagaimana aju dan menarik wajah istrinya itu, dan tanpa terasa hatinya bergoncang keras. Sampai-sampai dia terluncur untuk memanggilnya. Dengan bersenyum manis, Lu Ping berpaling ke arah suaminya. Sedang pada saat itu, Tio Pansan telah mengeluarkan senjata simpanannya, yakni yang satu disebut Hui Li Longpik dan yang lain Hui Yan Gin. Dia arah lawannya dengan mengeluarkan seluruh kepandainya. Tio Pansan adalah orang unciu dari wilayah Ciat Kang. Semasa kecilnya dia pernah ikut ayahnya untuk berdagang ke Lem Yang, di daerah Lem Yang itu dia merasa ketarik dengan semacam senjata karat dari penduduk peribumi yang kalau dilemparkan bisa kembali sendiri. Tio Pansan adalah murid dari Tai Kek Bun, keistimewanannya terletak dalam soal senjata rahasia. Kesan dari senjata penduduk Lem Yang itu, telah mendorongnya untuk menciptakan semacam senjata yang disebutnya Hui Li Longpik atau Naga Melilit. Dan Hui Yan Gin atau Burung Walet Parak itu, adalah juga dari hasil keyakinannya yang mendalam. Terima kasih telah menonton!